Halo Bro & Sis, kembali lagi bersama saya Yopi dari The Watch Galeria. Di video saya yang lalu, saya sudah menyampaikan, saya sudah mereview untuk jam tangan G-Steel. Di sini saya akan menunjukkan cara setting untuk yang G-Steel yang saya bawa, yang kemarin saya review. Masih tetap sama saya, ini jam kangen. Sebelumnya, tekan like dan subscribe dulu di bawah ini, oke? Ini cara setting untuk seri G-Steel G-STS 130BC 1A3DR. Gimana cara settingnya? Cara settingnya sangat mudah. Pertama-tama, arahkan dulu awalnya untuk home time-nya. Di sini ada hari, ini untuk detik, ini untuk jam. Kita untuk yang bulat sebelah kiri, kita juga bisa ubah untuk tanggal. Tinggal tekan adjust-nya satu kali, dia berubah untuk tanggal. Ini jam. Ya, sorry, ini tanggal, ini jam. Cara settingnya, kita langsung jalan. Awalnya, di sini ada tombol adjust, mode, ini untuk light, ini untuk refresh-nya. Tapi, biasanya kita menyebutnya tombol A, B, C, D. Jadi, kayak URB Z. Cara setting awalnya, tekan adjust-nya yang lama. Atau tombol A-nya yang agak lama. Sampai dia berbunyi. Sampai dia berbunyi tit. Biarin dulu untuk jarumnya, sampai berhenti. Di sini udah ada nama tokonya, nama negara, Tokyo. Kalau kalian ingin setting wilayah Surabaya, tepatnya di Indonesia ya. Kalau kalian ingin setting wilayah Surabaya sampai Jakarta, cari di tombol B, cari Bangkok. Biasanya kodenya BKK. Tapi kalau kalian ada di Bali atau di Lombok, cari yang Singapur. Ke tombol D. Ini untuk ngurang. Eh, sorry ya. Ini untuk ngurang, ini untuk nama-nya. Setelah kalau ketemu BKK atau Bangkok. Nah, lalu ke tombol C atau ke tombol mode. Tekan. Satu kali. Di sini keluar off. Biarin. Tekan lagi satu kali. Di sini ada formatnya 12 jam. Kalau di Indonesia kan biasanya kita pakai 24 jam. Kita tekan tombol D atau tombol refresh. Akan merubah langsung secara otomatis 24 jam. Formatnya. Setelah itu, kita lari ke tombol C atau ke tombol mode. Detiknya yang jalan. Nah, di sini 13 jam. Di sini jam. Kita settingnya. Untuk yang atas. Yang atas ini tadi untuk mengurangi. Sorry ya. Tadi awalnya aku bilangkan ini untuk menambah. Ternyata ini untuk mengurangi. Bro Insys. Nih, kalian lihat di sini. Di sini untuk mengurangi. Di sini untuk menambah. Kita akan setting jam sekarang. Jam sekarang tepat jam 13.49. Mau ke 50. Setelah kalian cari di sini. Ini untuk kurang. Ini untuk tambah. Baru lari lagi ke tombol mode atau tombol C. Pada dasarnya semua larinya ke tombol C atau ke tombol mode. Nah, di sini sama. Di sini untuk mengurangi. Di sini untuk menambah. Kalau jam udah bener ya. 13.49. Lalu lari lagi ke tombol C atau ke tombol mode. Di sini tahun. Tahunya di sini kita juga bisa cari. Ini untuk nambah. Ini untuk mengurangi. Sama. 2018. Denger ya. Kita langsung lari ke tombol ini lagi ke C. Bulan 12. Tanggalnya 5. Kalau sudah lari lagi terus. Untuk K. Ini untuk suara tombolnya. Barangkali kalian ingin. Kalian ingin matikan. Tinggal di mode aja. Tekan tombol refresh atau tombol D. Kalau ingin bunyi. Tekan lagi. Balikin awal. Standarnya sih bunyi. Kita tekan lagi. Untuk LED. LT ini apa sih? LT ini ketahanan lampu. Dimana dia cuma punya. Tiga waktu. Satu detik. Sama tiga detik. Untuk bertahannya lampunya. Itu aja. Standard kita pakai satu detik. Tekan lagi. Poison kita lewati. Setelah ketemu BKK selama set. Baru. Tekan ke adjust. Satu kali aja. Secara otomatis. Dia akan mengatur sesuai. Jam yang kita udah setting. Kalau yang. Yang saya tahu ya. Kalau yang KW. Dia nggak mau jalan mundur kayak gini bro. Nah. Seperti yang saya bilang tadi. Disini. Ini kan tanggal nih. Tanggal 5 bulan 12. Mau lihat waktunya. Tekan aja adjustnya satu kali. Jadi nggak usah lama-lama tombolnya. Udah. Ketemu kan. Jam 13.51. Sama. Sama analognya. Terus apa lagi sih yang ada di sini. Yang ada di dalamnya ini. Saya tampilkan langsung ya. Cara. Cara. Itu aja cari setting jam. Kalau untuk cari. Cari yang lainnya. Langsung saja ke tombol mode. Disini ada. UTC. Atau war time. Atau yang dibilang orang jam dunia. Caranya gimana. Ini ada fungsinya. Fungsinya. Kalian tinggal. Tekan. Tombol day. Atau tombol refresh. Untuk mencari negara-negara yang kalian inginkan. Lisbon. London. Ini nih berubah nih. Dan nanti jamnya disini juga akan berubah. Dia nggak akan berpengaruh untuk jam. Analog. Madrid. Roma. Tekan ini terus. Barangkali kalian ingin cari negara. Singapura. Ini Bangkok yang tadi. Sama. Singapura. Dia selisihkan. Satu jam. Hongkong. Beijing. Taipei. Kembali lagi ke Tokyo. Kita balikin ke UTC lagi ya. Kalau UTC yang aku tahu. Itu standar jam dunia. Jadi semua. Semua negara dia akan berpaco. Berpaco. Kepada. UTC atau World Time tadi. Next. Next kita akan lihat. Fiturnya apa lagi yang ada di dalam ini. Kita tekan tombol modenya lagi. Disini ada STW. STW ini stopwatch. Cara fungsinya gimana. Tekan tombol refresh. Langsung. Dia akan jalan sendiri seteputnya. Disini juga jalan. Kita berhentiin. Kita balikin ke 00. Kita balikin ke waktu normal itu. Tekan tombol. Adjust. Atau tombol A. Dia akan melakukan 00. Next kita akan cari lagi. Timer. Barangkali bagi kalian yang suka masak. Tinggal timer. Cara settingnya sama. Tekan adjustnya yang lama. Sampai bunyit. Sama kayak setting jam tadi. Nah. Timernya ini nanti. Sama. Kalian akan carinya disini semua. Di tombol B sama tombol D. Barangkali setting jam 5 pagi. Ini jam 5 pagi bro. Kalau sudah. Tekan mode. Setting detik. Oh sorry. Setting menit. Kalau menitnya gak pakai. Lanjut lagi. Udah tekan aja. Tombol A atau tombol adjustnya. Satu kali. Nyala. Mati. Oke. Next kita jalan lagi. Alarm bro. Alarm disini. Kayak yang aku bilang di video. Pertama. Disini alarmnya juga lumayan banyak. Ada alarm 1. Alarm 2. Alarm 3. Alarm 4. Alarm 5. Send. Ini per menitnya dia bunyi. Cara setting alarmnya juga sama. Kalau pengen mengaktifkan alarm. Disini kan ada garis nih. Ada garis 2. Cara mengaktifkannya. Tekan tombol A nya. Atau tombol adjustnya 1 kali aja. Disini on. Disini settingnya kan jam 00. jam 12 malem. Jadi setiap jam 12 malem dia akan bunyi. Ini nanti untuk matikan. Caranya gimana settingnya sama. Tekan adjustnya yang lama. Biarkan analognya berhenti dulu. Kalau sudah sama. Ini untuk nambah. Ini untuk kurang disini semua settingnya. Nanti kalau pengen ngatur ke menit. Tinggal geser. Geser lagi. Kalau sudah tekan adjustnya. Disini kan masih on. Jadi nanti setiap malem dia bunyi. Barangkali setting jam 5 pagi. Jam 5 pagi bunyi. Tinggal matikan. Sudah next. Lari lagi ke hari sama tanggal. Seperti itu aja untuk cara settingnya. Thank you. Sekian cara setting seri G-Steel nya. GSTS 130 BC1 A3DR. Kalau kalian ingin lihat-lihat. Langsung saja datang ke toko kami. Tempatnya di PTC lantai LG. A3 nomor 9. Atau langsung ke website kami. www.grocererjamtangen.com Atau langsung ke IG nya. Grocerer Jisok SBY. Langsung ke ujungi. Banyak pilihannya. Oke. See you. Bro and Sis. Peace. Intro. 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 Rowan. core. Intro. Intro.